Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Hari ini mana ada bantuan gratis tante. Kalau gitu tante Sela gak perlu bantuan dan yang pasti gak harus bilang terima kasih kan. Cantik sekali dia ya. Saya ikutin dia sejak dari mall. Memangnya ada apa dengan mbak Sela? Kenapa bapak mengibutinya? Saya tertarik dengannya. Oh, saya juga tertarik kalau itu mah. Maksud saya, saya tertarik untuk menjodohkannya dengan anak saya. Kan tante Sela udah punya suami. Masa mau dijodohin lagi sih? Sudah punya suami? Iya. Bantuan tante Sela pasti punya suami ganteng dan gagah ya pak? Enggak juga. Suaminya hitam, jelek, perutnya gendut lagi. Waduh, ngobrol apa nih? Kayaknya serius banget. Biasa pak, kita lagi ngomongin secara yang cantik itu. Tapi sayang, cantik-cantik punya suami hitam, jelek, dan perutnya gendut lagi. Eh, sampein kalau ngomong jangan sembarangan ya. Loh kok nyasih itu yang marah? Ya pasti marah lah pak. Soalnya ini suaminya tante Sela. Yang bapak bilang tadi, hitam, jelek, terus perutnya gendut lagi. Tante Sela jangan tersin. Jangan sembarangan kalau ngomong. Tante Sela itu gendut. Kami bikin perasan orang lain. Cuma buka barang belanjaan aja. Masa kita dikatain gak tau sopan santun sih, Peh? Jelek, Karyo. Gue belanja pake duit gue sendiri. Kok lu yang sewo sih, Yo? Aku bukan marah sama kalian. Tapi aku marah sama orang di depan itu tuh. Gak kenal gak apa berani-beraninya dia ngatain katanya kamu cantik. Tapi suaminya jelek, hitam, gendut. Masa sih, Yo? Iya bener, Je. Kamu pasti gak terima kan kalau kita dikatain kayak begitu. Lagian dia gak ngihina kita kok, Yo. Dia ngihina elu. Dia ngomong jujur loh, Yo. Kenyataannya emang kayak gitu kan. Gue cantik, lo jelek, hitam, dan gendut. Buat nasi, belai. Mau apa lagi, Sampiana? Mau ngatain saya lagi, ya? Begini, Mas. Saya minta maaf. Soalnya saya gak tau kalau Mas Karyo ini suaminya Mbak Sela. Makanya saya pengen tau kamu jauh sembarangan dong. Saya bermaksud. Maksud apa? Maksudnya mau ngatain saya? Hitam, jelek, gendut gitu, ha? Gak ngatain bukan saya, Mas. Tapi Bapak ini. Makanya dia dalam kualitas ini saya bawa kesini supaya gak ada salah paham. Oh, jadi sampean biang geroknya, ha? Hah, sini Sampiana. Hah, sini. Hah, sini. Hah, eh, eh, eh. Aduh! Hah? Eh! Siapa ngelempar muka aku pakai sepatu jelek ini? Hah? Siapa? Bu, 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 bukan saya. Bantikor lah. Suer, suer. Suer. Bukan. Bukan saya, Baktikor. Lantas kalau bukan punya aku, sepatu siapa nih? Oh, itu. Coba! Eh, kok ke saya? Saya kan masih pakai sepatu. Eh, iya. Wah, ternyata kau kan ngomongnya. Baranglah. Iya, cu. Ah, gak mungkin. Kamu tiba aku ya. Buat, 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 buat. Hei! Karyo! 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 Aduh, apaan sih ini? Ah, Mak Werte. Ah Werte, aku lihat tadi sepatu yang dilempar di sini. Oh, jadi, lu yang lempar gue pakai sepatu. Buk, 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 buk. Sini lu! Udah, aku lu! Sini lu! Tahu! Hei! 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 Lu! Oke. Oh. Salam! 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 Ini siapa nih? Siapa? Kam ini jatuh pingsan kena lemparan sepatu, kong Menter. Aduh, Bang. Gue kagaknya sengaja. Bang, gue mau leper di tidur. Gimana sih, Bang? Hei! Berarti hebat banget sih. Hei! 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 доступ. Gimana? Hei! He yang wła.... Ketika ada cemang. Hei! 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 Ah ju relief! Yeh! Hei! Tepatnya banyak pesennya nih! Aduh, abis makan kayaknya. Bantem, bantem. Aduh, aduh, aduh. Eh, Tete, maaf, abang lo. Tete, tete, tete. Tete, tete, tete. Tete, tete, tete. Aduh, 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 kenyak. Pak Ete, gimana kalau kita lapor polisi aja? Ha? Lo mau ngelaporin gue ke polisi? Awas lo, Yoko Berani. Udah deh, udah. Sekarang gimana caranya? Ini orang bisa bangun. Terus kita tanyain siapa? Berarti kita harus tunggu sampai dia siuman, Pak Ete. Eh, gampang, Pak Ete. Sekarang kan dia lagi tidur nih. Angkat aja kepalanya, kan nanti dia bangun. Pinter lo. Nah, nanti kalau dia udah bangun, ambil dompetnya. Dalam kan ada KTB-nya tuh. Pasti ketahuan siapa namanya. Betul nggak? Betul. Pinter kali strip gue yang cantik di rumahnya. Elah. Bini sama laki sama aja oonnya. Susah deh. Betul nggak, Pak? Betul nggak, Pak? Betul nggak. Eh, Tidus. Lo kenapa masih di sini? Udah pergi sana. Di sini kagak perlu dijaga. Siapa ya, T? Tidak. Oh. Aduh. Bagaimana dong nih bang, ha? Kira-kira untuk orang kenapan HP kagak ya bang? Mama sih pake ngelempar sepatu segala. Yee, bukan maksud gue begitu bang. Gue melempar si Tigor. Aku juga nggak sengaja, Bu Ete. Mulai persikarnya munyung ini. Ya, aku juga nggak sengaja. Uang mau lempar kidaus kok. Ah, berarti kidaus sumber dari segala permasalahan ini. Ya, Bapak! Eh, gila! Eh, 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 eh! Aduh, aduh, aduh. Aduh, aduh, aduh. Apa sih, Sar? Saya di mana ini? Bapak di rumahnya Pak RT. Kenapa saya bisa di rumah Pak RT? Sampean pingsan di jalanan. Pingsan? Kenapa saya bisa pingsan di jalanan ya? Lata lah, eh. Ditanya kok di mana? Diam semua. Eh, Bapak pingsan di jalanan tuh. Soalnya Bapak tuh kena... Serangan jantung. Serangan jantung. Iya kan? Serangan jantung! Iya, iya, iya. Serangan jantung. Serangan jantung. Bapak kena serangan jantung. Betul, betul. Iya, iya, iya. Saya nggak habis pikir. Memangnya ada apa, Pak? Bapak kan tahu, saya tadi jatuh pingsan. Hah, tapi kan sekarang udah siuman. Lantas apa lagi yang menjadi pikiran Bapak? Saya nggak habis pikir kenapa tiba-tiba kena serangan jantung. Padahal saya nggak punya ide banyak sakit jantung. Serangan jantung? Bukannya Om tadi pingsan karena serangan sepatu? Maksudnya? Ini Bu Ete mau melempar sepatu ke Bang Tigor. Tapi kena Bapak? Hah? Dilempar sepatu? Gara-gara si belas ya? Hampir aja gue malu, Bang. Eh, kenapa mesti malunya? Emangnya ngelempar sepatu Pak Syukur? Nah, ngapain sih masih mikirin Pak Syukur? Pak Syukurnya juga kagak tahu kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh, ada tamu. Lah, bukan gitu lah. Wih! Nyati! Ada pas Syukur! Bang! Bang! Jangan, jangan, jangan. Ada yang ngasih, Bang. Kali diantar nyariin gue ya Bang ya? Biar lagi gue kagak, Bang. Kagak, kagak! Bang! 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 Waduh! Bada kemana ini? Kok sepi banget, Mas Ronda? Gilaus? Gak tahu tuh, Mas Karyo. Tapi kalau Pak RT lagi pusing kepala. Maksudnya lagi sakit kepala gitu? Bukan. Tadi Pak Syukur balik ke rumah Pak RT lagi. Ngapain dia balik lagi? Dia bingung. Dipikirnya dia kena serangan jantung. Terus saya kasih tahu. Kalau dia bukan kena serangan jantung. Tapi kena serangan sepatu. Wah, sampe tuh bodoh banget sih. Kenapa dikasih tahu? Nanti Bu RT malah dituntut sama dia lho. Berarti Mas Karyo sama Bang Tigor kena tuntut juga dong? Wah, apain dia nuntut aku? Emang aku salah apa? Eh, kan barang dukti sepatunya milik Mas Karyo. Hah, sudah pasti Mas Karyo bakal tersangkut juga. Eh, itu gimana ya? Aduh. Aduh. Laki jauh sampe tuh bagaimana sih? Udah tua, aku bukan tambah pintar tambah bodoh. Apa ada Bu RT, Pak? Aduh, Pak. Istri saya kagak ada, Pak. Kebetulan dia lagi ada arisan di kelurahan. Lewat mana ya? Kok saya nggak ketemu? Aduh, Pak. Maafin istri saya, Pak. Sungguh, Pak. Istri saya kagak sengaja ngelempar Bapak. Maafin istri saya, Pak, ya. Begini, Pak. Aduh, Pak. Saya mohon, Pak. Jangan diperpanjang masalah ini, Pak. Aduh, Pak. Jangan tuntut istri saya, istri saya. Jangan dituntut ya, Pak. Pokoknya, saya masih ketemu Bu RT dulu. Kalau nggak, saya akan tuntut. Aduh, Pak. Jangan, Pak. Jangan tuntut istri saya, ya, Pak. Aduh, jangan, Pak. Diam-diam, Bang. Enak nih. Las, las, las. Malah puyang. Gawat. Bakal ada bencana. Gawat. Eh, eh. Ada apa nih? Apanya yang gawat, monyong? Bencana apa? Gempa bumi? Ander apa Gunung Mulatus? Hah. Pak syukur bakal tuntut Bu RT. Ah, bodoh kali kau ini. Bu RT yang dituntut, kenapa kau yang ribut? Las, pijat abang lagi, Las. Masalah yang dipakai melempar itu sepatuku sama Bu RT. Syukurlah. Yang dituntut itu kan kau sama Bu RT. Bukan aku, monyong. Eh, Bang Tigor. Bu RT bisa aja alasan kalau dia itu sebenarnya mau nyambit sampean. Hah? Jadi sampean itu sebagai penyebabnya. Hah? Makalah. Hah, jadi Bang Tigor dituntut juga ini. Atalak, Bang. Atalak, Bang. Bang Tigor ditakem. Loh, nih, Bang. Ya, Bang. Nih, Mbak. Bagaimana, Bang? Eh, Bang. Mbak, Mbak. Bikin kaget, Papa aja. Eh, bagaimana? Pak Syukurnya udah pulang? Belum, Ma. Dia mau ketemu Mama. Hah, bagaimana sih lo? Kapan yang aku udah bilang? Bilang aja gua gak ada? Joklah, Ma. Udah enggak tahu aja, Ma. Ntar dia keburumara lagi, Ma. Gue takut, Ma. Gue takut. Eh, Mama. Ya, apa sih? Kak, usah mamja. Ubat, kapakah, Ubat? Iya, apaan sih peti? Iya, kamu itu pake dorong-dorong dong apa? Ya, Mama, kalau kagak didorong, kagak mau keluar. Iya, keperan gua takut. Takut sama siapa, Bu Rtul? Itu... Pak, maafin saya ya, Pak, ya. Maafin saya. Saya itu bener-bener kagak sengaja, kagak sengaja. Bu Rtul nggak usah khawatir. Saya kemari bukan untuk memperpanjang masalah lagi, tapi memperpanjang persaudaraan. Maaf ya, saya kok jadi kagak nyambung. Maksudnya apa sih? Saya baru ingat, saya kemari untuk nyari jodoh. Eh? Kalau Bu Rt dan Pak Rt setuju, saya mau melamar Lila, putrinya Pak Rt dan Bu Rt. Lila kagak setuju. Lila nggak mau punya suami udah tua. Calon suami anak Lila baru berumur 25 tahun. Oh, ya kagak-kagak aja. Udah tua bangka begini ngakunya umur 25 tahun. Eh, pokoknya gua kagak setuju ya. Gua kagak setuju kalau situ mau jadi lakinya sedila. Memang saya sudah tua, Bu Rt. Tapi yang mau jadi calon suami anak Lila bukan saya. Tapi anak saya. Tuh. Maaf ya, Pak. Maaf lagi ya, Pak. Hujurlah. Maaf. Pokoknya kalau sampai dia keluar dari rumah PT, kita ancam dia biar dia tidak melapor ke polisi. Waduh, kalau kita gebukin tadi lapor polisi loh. Eh, kan kita ancam bukan di gebukin. Tapi biar tidak macem-macem dia. Oh, ya. Tuh lah. Kalau cuma buat nakut-nakutin, Mak. Nggak begitu caranya, Bang Tigor. Hah? Terus bagaimana dong caranya, Mbak Walas? Oh, kita masing-masing harus pakai topeng yang serem. Ayat topeng gula-gula. Kalau nggak topeng gula-gula-gula gitu. He, he. Orangnya keluar. Orangnya keluar. Orangnya keluar. Siap. Maaf. Eh, awas ya. Karena kau sampai macam-macam, aku pelintar Lerko. Aku patah-patahin Lerko. Ampun, Pak. Jangan patahin tangan saya, Pak. Eh, 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 eh. Eh, apa-apa? Tenang, Pertek. Biar dia tidak nuntur, Pertek. Kalau dia sampai macam-macam, kita libas dia. Habisin. Eh, siapa yang nuntut? Ini Pak Sukur jalan besan gue. Maaf. Bapak-bapak. Hmm? Tolong lepasin saya sekarang. Hah? Kalau nggak, saya akan tutut karena semua. Oh, oh, oh. Eh, eh, eh. Bagus banget. Tuntut aja, Pak. Tuntut, Pak Sukur. Tuntut aja, Pak. Tidak. Eh, jangan diganggut. Tuntut aja, Pak Sukur. Tuntut aja, Pak Sukur. Tuntut aja, Pak Sukur. Tuntut aja, Pak Sukur. Ah, mumpung rapatnya belum dimulai, ibu-ibu lihat-lihat t-set dulu lah. Ah, kagak. Sekarang ini bukan waktunya bakal datang. Jadi ada gosip apa, Bu RT mau diomongin. Gue mau ngasih tau aja nih ya. Bentar lagi nih gue bakalan punya mantu kaya raya. Bu RT tau dari mana kalau dia kaya raya? Ih, dia entuh mau beliin sedila mobil sama rumah mewah. Loh, berarti calon menantunya Bu RT ini pasti orangnya udah tua ya. Uuuuh, sembarangan aja lu ngomong tau dari mana orangnya udah tua. Lah, bukannya orang yang kaya raya itu biasanya udah tua ya. Entuh kan biasanya, wellas. Nah, kalau calon mantu gue nih nih ya, orangnya masih muda. Ganteng. Bye. Memangnya Bu RT sudah pernah bertemu sama dia. Belom sih. Belom. Ya. 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 Aduh, mana sih. Badan mah kemana nih? Mau main boneka? Ya, kagak seru. Mendingan main tak umpet aja. Wah, Kalilo mau ikutan. Ayo deh kita ambil pak. Ha, kagak usah dah. Gini aja. Biar kalian semua yang menang, kalian aja yang jaga. Kalil yang mengumpet ya. Tapi gini nih masalahnya, rubenya Kalila kosong, nah kalian cari nyenyak Kalila dulu ya Iya, kalo pake nyari tante RT mah, males ah, udah yuk kita cabut aja Gini gini, kalo ketemu Kalila kasih 5.000 dia bakal jajan Kalau ada uang jajan, baru deh kita mau ya Ayo let's go Oke Selamat malam Eh, gue RT udah rapat anak-anak juga Bukan, maaf tante RT, kata Kalila tante RT disuruh pulang Pasti calon mantu gue udah dateng, iya kan? Belum Kalo gitu pasti calon besan gue udah dateng, bener kan? Bukan Jadi kalo bukan calon menantu dan calon besan, lantas siapa yang dateng ke rumah bu RT? Gak ada Ah, pasti si Lila, dia nyuruh gue siap-siap nih Sebabnya calon besan sama calon mantu gue bentar lagi dateng, iya kan? Gak tau Bagaimana si capek gue ngomongnya heran kalo disertanya ah Eh 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 Bukan Gak tau Gak tau Udah lu tuh kagak jelas Eh iya yaa Masih inget kasus penlemparan sepatu yang baru sudah selesai Jangan tim ulang lagioung, Mutta Gak soalnya pas syukurnya udah di jalan ha? bentar lagi nyampe dong? aduh, bagaimana rumah masih berantakan begini lagi? nyaknya sih, pagi-pagi bangun bukanlah bebenan rumah malah ngerumpih sama tetangga lu bener-bener ya, orang lagi bingung bukan dibantuin malah diceramahin lu suno nyabu teras? ih, sorry-nya ya, lu lagi alergi debu HACIM! rumah bukanlah alergi debu ya lu tuh alergi kerjaan, nyabu teras HACIM! nyabu teras, HACIM! eh 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 eh, mau padahal kemana? mau ke warung tante RT mau tambahan duit bakal jajan kagak? mau dong bang kalo gitu bantuin gue dulu ya bantu apa tante RT? tunggu bentar ya, tunggu ya bantu apaan ya? ya, ini dia lama nih, nih ya lau satu satu lara satu dadat satu ini buat apa tante RT? ah, sekarang lu pade bantuin gue nyapu sama ngelap ngelap kaca jendela ya? iyaaa please dek, jangan ngebay assalamualaikum waalaikumsalam eh pak syukur eh masuk pak, masuk pak eh pete apa semua tugas kita udah selesai? udah, nah sekarang kalian boleh pergi ya nah tapi masalah itunya gimana pete? uh, eh, eh, eh ini buat bapa? ah, ah ini semuanya buat saya he, alhamdulillah ya, ya ya, ya hey, kidos bayarannya kebanyakan toh, balikin eh, pak RT maaf uang yang sudah dibayarkan tidak dapat ditukar apalagi dikembalikan Maaf, maaf ya emad, silahkan duduk ya Nah, ini anak saya Riki Yang akan saya jodohkan dengan anak Lila Oh iya Oh iya, ini ada sedikit oleh-oleh Kebetulan, kemarin saya baru pulang dari perjalanan bisnis ke Singapura Oh iya, ya Allah, tariknya pake repot-repot, makasih ya Bagaimana, B.R.T., sekarang anak saya Riki sudah ketemu dengan anak Lila Kira-kira lamaran saya diterima apa enggak? Kalau saya sih, terserah apa kata istri saya aja, Pak Gimana, B.R.T.? Kalau saya sih, terserah bagaimana kata Lila aja Nah Lila gimana? Kalau Lila sih, terserah P.K.T. nya Babe aja Iya, hehehe Iya, gitu deh Pak Ella, kok kagak ada sih ya Ya nyari apaan sih? Kok buka-tutup, buka-tutup ngejelas kayak gitu? Yeay, nyariin cangkir teh, emang nyari apa lagi? Nyal lupa ya? Eh, kalau gue kagak lupa, gue kagak bakalan nyariin kayak begini Maksudnya Lila, nyal lupa, pan, cangkir teh kita udah pada pecah jatuh dari lemari Aaaaah, kalau lu kagak bilang? Eh, lupa Nyal tuh Assalamualaikum Waalaikumsalam Wah, kebetulan Bu Erte datang. Sebenarnya Ambo rencananya mau ke rumahnya Bu Erte lho, Bu Erte. Eh, Des. Tuh, teeset yang tadi pagi lu tawarin ke gue masih ada kaga? Oh, aduh lah Bu Erte. Tunggu sabanta ya, Bu. Ambo ambilkan dulu ya. Ayo, silahkan duduk. Iya, iya, iya. Silahkan duduk ya. Tidak, iya. Ah, ini Bu Erte. Sebaiknya dibuka dulu lah, biar tau isinya. Ah, kagak usah. Gue percaya kok. Ini masih baru. Yaudah, kalau gitu gue permisi dulu ya. Iya, iya. Eh, Bu Erte. Kalau soal harga bagaimana? Ah, ntar aja kita ngomongin ya. Ya, Assalamualaikum. Ah, ntar bagaimana Bu Erte? Eh, Bu Erte serius mau belikan, Bu Erte? Bu Erte? Loh, bagaimana? Bu Erte? Tidak, mandinya cepetan. Pisan gorengnya udah matang. Iya, Sayan. Wangi bener dah. Goreng apaan nih? Tadalah, Bu Erte kayak hantu aja nih. Ih, hantu bagaimana maksud lu? Eh, itu kayak hantu. Tiba-tiba muncul gitu. Ah, lu bisa aja. Ada pisang goreng. Enak apa kagak ya? Eh, wih, enak banget Bu Erte. Kalau nggak percaya, cobain aja. Nah, iya. Makasih banyak ya. Lu emang baik bener. Eh, Bu Erte, eh. Kok dibawa semua? Eh, gue nyobainnya di rumah aja. Jadi ntar kalau gue kepingin lagi, kagak usah repot-repot kemari. Assalamualaikum. Eh, Bu Erte, tapi tuh. Eh, Bu Erte. Eh, Bu Erte. Bila, Sayang. Mana pisang goreng angku tidak ada. Api sih bawa Bu Erte, Bang. Alamak, gagal lagi. Abang makan pisang goreng lah. Macam mana kok ini? Emang kacah lampung, Bang. Kenapa dibawa semua? Nah, ini dia pisang goreng sama kopinya. Silahkan dicobain deh. Pas banget. Bu Erte tau aja, kopi sama pisang goreng ini memang kesukaan saya. Eh, iya deh. Silahkan, silahkan. Silahkan. Bu Erte, Bu Erte. Eh, bagaimana masalah pembayaran t-setnya? Mau dibayar kontan, apa dicicil, Bu Erte? Ya. Bu Erte, jadi kapan itu hajatan perkawinannya Sililah mau dilaksanakan? Kita lagi cari hari yang bagus. Kalau masalah mencari hari yang bagus, serahkan saja sama saya. Emangnya sampean bisa, Kidaus? Eh, itu masalah gampang, Pak Erte. Eh, asal syarat-syaratnya dipenuhi. Wah, hebat juga ya, Kidaus ini ya. Nggak nyangka bisa jadi dukun juga, Pak Erte. Eh, bukan saya. Tapi saya cari dukun yang top. Nah, ada biayanya. Eh, berapa biayanya? Kalau 500 ribu, saya bisa cari dukun top yang bisa cari hari yang baik di kampung. Nah, kalau yang 300 ribu? Kalau 300 ribu, cuma dapat dukun beranak. Oh, Belong, 100 ribu? Jangan dengerin. Masukkan lo. Berantak. Ah, ayolah, Mbak Sela, pilih yang mana? Jangan dibuka-bukain semualah, Duh, bagaimana sih Mbak Sela ini? Mbak Deswita, pembeli adalah raja. Dan saya pembelinya. Jadi, saya berhak dong ngeliat yang akan saya beli. Ya, Mbak Sela, pembeli mana yang raja, Mbak Sela? Aku mau suruh Bang Tikur biar bisa nyanyi. Padudung, padadang. Padadang, padudung. Tantelelas, itu sih grupen raja. Yang Mbak Mie maksud itu raja yang ada di istana. Iya kan, Mi? Mi, bukan. Tidak lah. Eh, Mi, Mi, Mi. Lihat deh, itu orang yang di TV. Mirip banget ya sama orang yang dilempar sepatu sama Tante RT. Tuh, tuh. Iya kan, Mi? Tuh. Iya, tuh, tuh. Tuh. Iya kan, Mi? Henry, alias Daddy, alias Syukur adalah target operasi folder metodejaya untuk kasus trafficking atau perdagangan manusia. Iya, Mbak Sela. Itu kan calon besannya Bu RT tuh. Aduh. Kita harus lapar ke Bu RT nih kayak gini. Ayo, cepet, cepet. Mami. Mami. Mami, ikut. Sudah, cepet, sudah nanti aja. Tadah sini ya. Tidak. Ya, lagi. WT! Bu! Manti, Mbak Sela! WT! Manti, Mbak Sela! WT! WT! Eko! Bu! Bu, apa sih? Ah, lupa ada nih ah. Gangguin orang lagi sibuk aja. Ah, kita tidak bermaksud mengganggu Bu RT. Ah, tapi ada informasi penting yang harus Bu RT ketahui yuk. Ayo, Pak. Ah, udah dah beruan. Informasi apaan? Eh, gue nih kudu menghitung nih nih persiapan perkawinannya si Lila. Ah, Bu RT, Lila kemana Bu? Iya, lagi pergi sama calon lakinya. Soping. Ah, Bu RT. Jangan-jangan Lila diculik, Bu. Aduh, apaan sih? Eh, lu kalau ngomong sembarangan aja. Eh, si Lila tuh lagi pergi sama calon lakinya. Soping. Bukannya diculik. Beneran, Tante RT. Calon suaminya Kalila itu penjahat. Barusan aja kalau ngeliat fotonya di TV. Ah, bener-bener keterlaluan ya. Lu berdua deh Masa iya anak sekecil nih diajarin boong? Lada lah, eh. Bener, Bu RT. Tapi tuh kita liat itu Pak Syukur tuh lagi bergaya di TV kayak gini nih. Alah, udah deh. Eh, bilang aja ya. Lu pada nih nyiri lantaran gue bakal punya menantu kayak raya. Iya kan udah sekarang. Mending ampe keluar aja. Keluar, keluar. Tapi buatnya, eh. Keluar. Keluar. Masih Allah. Ikhlas, ikhlas. Ikhlas, ikhlas, ikhlas. Luar. Ah, ikhlas. Ah, ikhlas. Ah, ikhlas. Ah, ikhlas. Gua kagak sudi ya punya tetangga rese kayak lu, Pak De. Eh, eh. Pelan-pelan dong, Bu RT dorongnya. Aduh, sekarang bagaimana ini Mbak Sela? Bu RT gak percaya sama gitu. Ya udah, kita kasih tau aja Pak RT. Yuk. Bang! Abang! Ada foto Bu RT, kok ternyata yang magin Pak RT. Baru saja, gue liat foto calon besan sama calon mantu gue di TV. Lagi dicari-cari mau polisi. Hah, orang gede sih. Suka aneh kalau dibilangin anak kecil. Suka gak percaya. Bang! 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 Si Lila kenapa ya? Dia kan lagi pergi sama calon suaminya. Tuh! Calon suaminya Lila penjahat, Pak Rila. Hah? Eh, Sela! Jangan asal nuduh calon mantu gue lho ya! Ih, beneran Bang! Tadi gue liat nih ya, gambarnya Pak Sukur sama si Ricky itu masuk TV. Bang, lagi dicari-cari mau polisi. Hah? Yang bener, Bang! Sela! Sekarang kembangannya! Sela! Sela! Tidur! Eh, Bang! Eh, bang! Eh, nyemut Pak Ete, nyemut eh! Nyemut, nyemut! Eh, bayi ya bang! Bang! Gimana dulu bang? Laki gue kok! Eh, 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 Bang Tiko, bawa ke rumahnya Pak Ete, Tidur yang pengisian aku! Sampai kan badannya paling gede! Tidur, bang! Tidur, bang! Tidur! Tidur, bang! Tidur, bang! Tidur, bang! Tidur! Bang! Tidur, bang! Eh, 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 eh! Bang! Pak Ete, Pak Ete! Lila! 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 Tenang, Pak Ete, tenang, Pak Ete! Siapa tahu berita dari Bu Ete itu enggak bener! Siapa tahu Bu Ete cuma salah lihat! Mukanya cuma mirip Pak Syukur doang! Betul itu! Sebaiknya kita telepon si Lila saja! Telepon cepetong, ya, Pak! Telepon, cepetong, ya, Pak! Tepon, ya, cepetong, ya! Cepet dong, Aryo! Ya, sepe banget! Ya, sepe banget! Halo! Halo! Halo, yuk! Yuk! Halo! Kasi angkat-angkat, Bu Ete! Uuuu! Uuuu! Dan jangan, Kak Lila udah dijual lagi! Hei, Kak Arla! Lu ngomong apa? Arjin, aku tinggu aja! Tapi kan Kak Lila lihat sendiri di TV Tante Ete! Katanya, Pak Syukur itu, pedagang manusia! Masalah! Oh ada, tuh, pedagang manusia! Aku pikir adanya pedagang kambing, sapi sama kepu! Eh, kalau pedagang manusia gitu, pasarnya di mana? Ah, sebaiknya kita lapor polisi saja, PT! Ah, iya bener-bener! Yuk! Kita lapor polisi saja, yuk! Hati-hati, Pak Ete! Masih bisa jalan-jalan! Hati-hati! Hati-hati, Pak Ete! Hati-hati! 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 Selamat malam, Bapak-bapak! Apa betul di sini rumahnya Bapak Sar Mili? RT di sini? Betul! Saya sendiri, Pak Sar Mili! Kalau butuh surat pengantar, jangan sekarang! Besok aja ya! Saya lagi ada keperluan yang mendesak! Maaf, Pak! Kami dari kepolisian! Bener! Bapak ini polisi! Ah, kebetulan! PFT ini mau lapor! Anaknya lagi dicurit sama orang! Justru kedatangan kami ke sini, ingin menginformasikan bahwa anak Bapak Sar Mili sudah kami ketemukan! Sirsan, tolong bawa Sar Mili lah ke sini! Bener, Pak! Anak saya sudah diketemukan, Pak! wah, maaa! Maa! Lila sudah ketemukan! Maaa! Maan! Lila sudah ketemukan! Lila sudah ketemukan! Maa! Anak! Lila sudah ketemukan! Bangsa, kok bisa pulang? Oh, pasti diperlaku dijualnya! Haaa! Nanti sedikitkan? Masa nanti! Maa! Waalaikumsalam! Silahkan duduklah, Berta ya! Iya, Nek! Gue mau balikin t-setnya Emangnya Bu RT nggak jadi membelinya Bu RT? Kaga ah setelah gue pikir-pikir ya Masih banyak di rumah, masih ada 3 set lagi Ah ambil saja lah Bu RT Eh Bu RT nanti Ambo kasih diskon spesial untuk Bu RT ya Emang lu mau kasih diskon berapa? Bagaimana kalau 50% Jadi Bu RT cukup bayar 250 ribu saja ya? Kaga tertarik Ah bagaimana kalau 150 ribu saja Bu RT ya? Bagaimana sih? Tadi lu nawarin ini t-set 500 ribu Masa iya sekarang cuma 150 ribu? Jangan-jangan ya ini bukan dari Cina ya Iya Bu RT, Ambo belinya di Pasar Pagi Mangga 2 Bu RT Bu RT, Bu RT nggak jadi beli t-setnya nih? Kaga, Assalamualaikum Bu RT Bu RT, Bu RT, Bu RT Bu RT, t-set baru Ambo kok Aduh bekas kopi tubruknya nih tuh Bu RT Ya kaya lah dia sendiri pak Beli mobil aja tuh pake test drive dulu Apalagi cuma t-set Bagaimana nih Bu RT? Bu RT Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits Dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan reservation Bersambung Ketan Barugan Ketan